Intro Bapak Arjuna Yang kami hormati juga Bapak Instruktur Pak Hendrik Dermawan Dan pembantu Instruktur Yaitu Bapak Zawdi Yang kami hormati juga Ibu-ibu Bapak Ia Peningkat dan Bukudensi IKM Di Sawe Kabupaten Rohil Yang membahagia Disini Bapak Ibu-Ibu Yang kami hormati juga Ibu-ibu Ibu-ibu Yang kami hormati juga Amin 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 Ada pun susulan Ajaran dengan cara Yang memandang Yang saya hormati juga Saya hormati juga Wuuu Hey 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 pelatihan peningkatan kompetensi industri kecil menengah yang berbahan bakunya dari lidi kelapa sawit telah selesai dan resmi ditutup oleh camat bagan senemah melalui lurah mahteramak murkota almat SAP dan acara penutupan tersebut digelar di kantor Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Orokan Hilir di Kilometer 2 ke lurahan mahteramak murkota kecamatan bagan senemah Kabupaten Orokan Hilir pada Senin 21 November 2022 siang ada pun acara penutupan tersebut dihadiri oleh Sekretaris MPJ Pemuda Pancasila Rokan Hilir Arjuna PS Ketua Serikandi MPJ Pemuda Pancasila Rokan Hilir Anies Suciati Humas MPJ Pemuda Pancasila Rokan Hilir Suroyo Instruktur Endra Dermawan serta Staf Disperindak Provinsi Riau dan 25 peserta pelatihan diketahui pelatihan yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPRD Riau Saparudin Poti dengan menggandeng Disperindak Provinsi Riau jelas ini merupakan usaha industri kecil menengah dengan menggunakan bahan baku dari lidi kelapa sawit untuk berbagai kerajinan tangan yang dibuat yaitu diantaranya membuat piring, mangkok, baskom, tempat buah, tempat tisu, sapu kasur atau sopa, tas dan lain sebagainya pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari dan berjalan sukses dengan pencapaian yang sangat luar biasa sebelum acara penutupan berbagai rangkaian acara dilakukan oleh ke-25 peserta yaitu Lomba Yel Yel peserta dan pargelaran passion show dengan membawa hasil produk dari lidi kelapa sawit selama pelatihan dilaksanakan instruktur pelatihan Hendra Dermawan dalam kata sambutannya mengatakan bahwa dirinya sangat senang dengan semua peserta selama 2 hari pelatihan semua peserta sudah bisa mampu mengikuti dan cepat paham cara membuat kerajinan tangan dengan bahan dasar dari lidi kelapa sawit bahkan pencapaian 6 kompetensi sukses dilaksanakan senada yang disampaikan oleh lurah mahtra makmur kota dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta pelatihan dan kepada disperindak yang sudah memilih bagan senemah tempat acara pelatihan semoga hasil dari pelatihan ini bisa lebih berkembang lagi di tempat yang sama ketua mpc pemuda pancasila rokan hilir taim pratama dalam sambutannya melalui sekretaris mpc pemuda pancasila rokan hilir arjuna ps menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena ketua mpc pemuda pancasila rokan hilir ada urusan di dakarta ketua mpc pemuda pancasila rokan hilir taim pratama juga mengatakan sangat mendukung kegiatan ini melalui dirinya sebagai sekretaris sebab ketua mpc pemuda pancasila rokan hilir menyampaikan siap untuk memberikan modal usaha untuk pengembangan kerajinan tangan dari lidi kelapa sawit ini bahkan juga ia berpesan akan memberikan mesin raun lidi kelapa sawit sebanyak empat buah ini adalah pembina kami di provinsi riau karena kami sudah jadi istri pukul provinsi sudah dua tahun kami bersama ibu-ibu ini menjelajah provinsi riau dengan amanat bangunan riau bagaimana mempunyai sawit seperti ikon riau yang kami mempunyai juga ini pembantu istri pukul angkota kami dari SEPI Umatamadu ada bangsa undi, ada bangpanti kedua-duanya masih 20 kalau di sini yang kami mempunyai juga di preporter mengundang sehat selalu kami tak panjang lebar karena sudah 5 hari kita terpanjang lebar dalam tinggi maka tidak pernah luas bangunan hari ini kami tidak banyak, hanya kami menyampaikan refleksi kembali dan menyampaikan laporan kompetensi yang telah kami sampaikan kepada tim penyaksanaan sebagai pengajaran di penyaksanaan Pertama, jumlah peserta ketika diserahkan oleh wanitia kepada kami 25, maka pada hari ini kami mempelanikan dengan jumlah yang sama 25 kemudian kedua jumlah kompetensi dan sekat kurikul setiap peserta sudah mengerjakan satu kira kedua kompetensi kedua adalah peserta mampu membuat bakul nasi kompetensi ketiga adalah semua peserta mampu membuat terancang atau mampu membuat dari kisah itu alhamdulillah sudah terlaksana kompetensi keempat kemudian kompetensi kedua adalah peserta mampu membuat satu kasut atau satu sopa alhamdulillah sudah tercapai kompetensinya kompetensi kelima adalah peserta mampu membuat tas dengan empat jenis dan lima model lima warna alhamdulillah sudah terlaksanakan kemudian kompetensi kedua adalah nomor total isu dua warna lima model enam kompetensi ajar selama lima hari tiga penuh JPL kami kemudian saya disertai pembantu instrutor dan panitia sedang melakukan kompetensi sudah tercapai dengan jangkupan indeks prestasi cukup memuaskan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.